Bercanda-bercanda pagi, selamat pagi. Apa kabar? Kita ketemu lagi di Bercanda Pagi. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa kita buka pagi hari ini dengan obrol-obrolan viral. Tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah. Salam sehat, salam canda dari kami. Sahat sanda. Salam sehat, salam canda. Sahat sanda. Sahat sanda apa sahat sacan ya? Bodoh amat. Yang lagi kurang sehat kita doakan semoga cepat sehat. Yang sudah sehat pun semoga tetap terus sehat. Semoga sehat semua. Oke, kita akan bacakan berita viral pagi-pagi ini ya. Seru banget karena kita sudah mengumpulkan berita-berita yang viral tentunya. Pertama adalah, silahkan Nesti. Ada netizen yang mereview, reviewannya itu sangat unik sekali. Dia mereview polisi tidur. Polisi tidur direview? Iya, direview. Kasian masih tidur di seribu-sibu. Makanya ini mungkin di polisi tidur keberapa akhirnya itu polisi pada bangun. Nah, tapi ini yang bikin unik adalah dia menempuh perjalanan sekitar 2 km. Hanya 2 km ya. Tapi setelah dihitung-hitung, setelah dia review itu terdapat 45 polisi tidur. Wow. Dia benar-benar dihitungin ya, niat banget kayaknya. Bukannya dihitungin tapi direview juga jenis polisi tidurnya satu persatu. Beda-beda ya. Coba kita lihat ya nanti ya. Memang sebenarnya sih niatnya baik. Pasti niatnya baik. Polisi tidur itu untuk menjaga keamanan. Siapa tahu di daerah situ memang ramai orang. Atau anak-anak masih banyak bermain. Terus biasanya memang mungkin di situ sering pada ngebut kali ya. Lawan kecelakaan. Tapi kayaknya 45 agak terlalu banyak ya. Jalan-jalan cuma 2 km. Malah kayaknya jadi wahana bermain gitu ya. Wahannya. Ajrut-ajrutan gitu ya. Ya tapi yaudahlah ya. Yang penting udah ada reviewannya. Saya suka tuh sama reviewer tuh. Ngomongin banyak. Terseul. Terseul tuh kayak termual. Paling bikin mual gitu. Terseul. Terseul. Oke. Berita viral berikutnya. Ada seorang netizen harus kondangan dulu. Baru bisa pulang ke rumahnya. Nah lu maksudnya gimana tuh? Coba kita lihat dulu tayangannya. Di situ. Rumahnya di situ. Keren-keren. Dia mau pulang ke rumah. Rumahnya lagi tetangganya ada yang kondangan. Tangganya dia ngajatan rumahnya ke halang ke undangan. Mau gak mau dong ya dia diundang. Iya mau gak mau lewatin situ terus kan. Tapi lumayan banyak makanan. Sebenernya ada lagi tuh gue pernah lihat. Jadi bikin panggung pernikahan. Pengantinnya di atas panggung gitu. Tapi depannya tuh kuburan. Jadi di tempat kuburan gitu dibikin. Dimanfaatin lah segala lahan lah. Kalau rumah bang Anda ada juga gak maksudnya tangan-tangan nutup. Ada. Jadi ini panggung nih. Pernikahan gitu ya. Nah depannya tuh tembok. Jadi ngadep tembok. Lihat tembok. Lihat tembok. Udah gitu. Kalau ngomongin soal pernikahan. Ini juga ada berita viral yang. Awww. Awww. Apa sih? Kenapa? Kenapa? Kenapa sih? Kenapa? Jadi belum lama ini ada kabar baik dari pasangan selebriti Korea Selatan. Hyun Bin dan Son Ye Jin. Yang mengumumkan kabar pernikahannya. Yang mana sih? Iya. Yang nonton Press Landing on You gak sih? Oh iya iya. Yang dari tentara nya itu? Iya yang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Itu kan mereka pasangan di series itu kan. Di real life nya ternyata mereka mau nikah. Cilok. Cilok dong. Iya 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 cilok. Cilok dong. Masih. Akhir jadi tapi memang kalau ngeliat dia. Iya. Gue pernah ngeliat film itu tuh. Keliatan memang mereka tuh klok banget. Gemes banget ya. Gemes banget ya. Ini tuh kayak. Kayak Feral sama ini. Kayak Cinta Pitri lah. Oh iya iya iya. Di kehidupan nyatanya juga mereka akhirnya menikah kan. Iya 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 iya. Oh waktu ke Wisnu. Coba kita lihat tayangannya. So cui. Ganteng banget ya. Itu tuh mereka berarti cinloknya benar-benar pas di series itu kali ya. Iya iya. Kayak udah berapa kali gak sih dipasangin. Bapak sebagai pakar film Korea. Kebetulan pada waktu itu saya lagi ada di Jakarta. Jadi saya gak tau. Apa saya telepon nih si. Gak usah gak usah. Gak usah. Mendingan ngomongin pasangan viral yang lain. Soalnya kayaknya meragukan gue banget. Gue telepon nih kalo gak percaya. Dia setiap gue telepon pasti diangkat. Tau kak Yun Bin yang mana. Hah? Tau kan tapi. Yang mana? Tau kak. Tau ceweknya. Yun Bin cowoknya. Cowoknya iya. Gue panggil dia soalnya bro-bro aja selama ini. Bro gitu. Tau dia emang gak tau. Oke. Kita liat. Obra lagi ya. Belum kenap sehari berumah tangga. Laki-laki ini dimarahin pengantin wanitanya di atas pelaminan. Waduh waduh waduh. Coba kita liat. Coba kita liat aja ya. Dia dimarahin apa sih? Gue gak ngerti gue gak ngerti. Mau ngapa dia. Hah? Bahasa Jawa ya? Ngerti gak? Ngerti gak? Ngapapa tuh kayaknya kayaknya gini. Senyum dong. Atau kalo gak misalnya kaki gue kehinjek tuh. Itu kali ya. Itu kali ya gitu ya. Gue gak tau juga deh. Belum sehari lah. Belum sehari. Jadi suami istri. Hah. Anda akan stuck seumur hidup dengannya. Rasakan. Telan bulat-bulat deh. Nikmati, nikmati. Ada lagi apa ti? Ada seorang satpam di Rusia yang iseng. Jadi dia mungkin bosen kali ya. Jadi dia coret-coret lukisan senilai 14 miliar rupiah. Kenapa dicor-coret sama dia? Jadi dia tuh baru sehari kerja disitu. Di galeri lukisan tersebut. Terus dia bosen kayaknya nungguin. Karena oh gini ya kerjaan satpam ya gitu. Akhirnya dia bosen. Dia jalan-jalan terus dia liat lukisan. Tau gak? Yang tiba-tiba dibikin ada matanya. Oh ditambah-tambahin. Coba-coba kita liat. Coba-coba kita liat. Ada-ada fotonya gak sih? Ada. Tuh sama dia dikasih foto. Dan itu lukisannya nilainya itu kalau dirupiahkan itu 14 miliar rupiah. Ya Allah. Jadi umurnya udah cukup lumayan berumur ya. Satpamnya ini ya. Umurnya sekitar 60 tahun. Jadi dia di hari pertamanya dia mungkin bosen terus ngeliat lukisannya. Wah kurang mata nih gitu. Tambahin sama dia mata. Ya dia mungkin gimana ya. Mungkin dia jiwa manusiawinya tinggi. Dia liat kok ini manusia gak ada matanya gitu. Terus akhirnya gimana tuh satpamnya? Ya gak tau ya. Iseng banget ya. Dia nyoret-nyoret lukisan senilai 14 miliar. Saya juga gak tau deh kabarnya kayaknya. Atau jangan-jangan lukisan itu penyedia juga sebetulnya? Gak mungkin. Itu dia security-nya. Cuma mungkin umurnya gak panjang kali ya. Oke deh. Tapi ngomong-ngomong soal lukisan. Di Papalova studio gua. Oh di coret-coret? Itu ada tembok deh dicoret. Ditulisin gambar VW. Mobil VW jalan zaman dulu. VW kodok. Tulisannya old but gold. Itu tapi izin. Itu yang bikin Wendy. Oh itu yang bikin Wendy. Berarti diizinin kan? Aku izinin. Dan itu keren banget. Itu namanya apa bilangnya kalau kayak gitu? Apa? Kok gue gak masuk sih? Apa namanya? Murang. Graffiti. Graffiti. Nah itu keren banget itu. Itu bagus. Nah tapi kalau pernah gak ngalamin kayak pager-pager deket rumah. Tembok-tembok depan rumah. Itu dicoret-coret. Wah kesal banget tuh. Apalagi tembok pager gua tuh kan batu alam. Iya. Bagus gitu kan. Dipiloks. Dipiloks. Iya. Ditulis-tulisin apa aja lu tuh. One day was here gitu. Iya gitu. Kalau gak ditulis XTM. Wah itu sih bener-bener keterlaluan. Harusnya kan kalau kayak gitu-gitu tuh menyalurkan di tembok-tembok yang. Memang disediakan kan. Yang emang disediakan. Ada beberapa kayak di bawah play-over. Play-over. Itu tembok-temboknya emang disediakan buat yang muka buat grafiti atau muka. Bukan tetangga rumah orang atau rumah kita dicoret-coret. Tolong ya yang nyoret-nyoret tembok rumah saya tolong. Iya. Iya. Ini juga kebetulan Bang Andre. Ya sabar Bang Andre ya Bang. Kan dia tuh di jalan gelatik rumah gue tuh. Ya mungkin temboknya Bang Andre bentuknya buntuk muka terus gak ada matanya. Jadi dia disediakan. Tapi ini juga ada yang coret-coret Bang Andre. Wah lu marahin deh sekarang deh. Kesel kan sama orang yang nyoret. Mana aja. Nah nanti deh abis ini kita akan ketemuan sama dia. Bang Andre terserah mau ngapain. Mau dimarahin. Mau atau gimana. Jelas gue marahin lah. Enak aja. Coba kalau pager rumah dia gue gituin marah gak? Ya udah kita lihat deh. Seperti apa coret-coretannya. Ayo.